Halo semuanya, balik lagi ada gue Ravid dan disini ada gue Yuki. Nah kali ini kita berdua nih bakal nghibur kalian dengan program dari SPI. Program SPI, Pit ya? Jadi kita sekarang nih ada suatu program yang pertama kali nih di tahun ini, namanya itu SPI Talk Over Pit. Sebenernya SPI Talk Over itu apa sih Pit? SPI Talk Over itu kayak podcastnya gitu, kita bikin SPI podcast yang mengundang alumni-alumni nih. Alumni, baik alumni maupun profesional Pit ya? Betul. Dan sekarang kita ini udah bareng seseorang nih, seorang yang keren banget nih. Udah gak asing lah di SPI. Yang namanya tuh, ya biasa aja sih, tapi itu keren banget sih. Itu keren banget sih. Itu gak ada obat, gak kecoh, gak sebat. Jadi kita ini sekarang udah sama Bang Arby, Pit, dari SPI 2014. 2014, bener, 2014. Nah, boleh Bang Arby kenalan sebentar? Iya, iyo, iyo, bro. Perkenalan nama gue Hafsan Jani Arby. Biasanya dipanggil Arby. Angkatan 2014, satu-satunya HMG asal Priuk. Anjay. Asal Priuk. Asal Priuk, coy. Sekarang lagi, alhamdulillah, diamanahin. Kerja di Enusa, salah satu service company, jadi proyek kontrol. Wih, proyek kontrol di Enusa. Sekarang kita masuk aja kali ya, buat... Sok, sok, sok. Abang kan lika-likunya banyak nih setelah lulus dari geologi. Udah tahun berapa, Bang? Dari 2014. Lulus 18. 2018. Nah, boleh deh Bang, ceritain sedikit tentang pengalaman Abang setelah lulus dari geologi itu kemana? Hari pertama setelah resmi ST nih Bang, dari situ sampai sekarang nih. Perjalanan seorang Bang Arby, bagaimana? Oke. Nah, itu gue pertama kali lulus, gue pulang ke kosan. Anjir, gue nggak ngapa-ngapain, gue tidur coy. Gue seringnya lari. Gue nikmati kayak, anjir, gue udah lepas beban. Oh, masih suka lari? Besoknya, iya, besoknya gue langsung, iya anjir, kok gue belum dapet tawanan kerja ya? Sampai lima bulan kemudian gue menganggur. Oh, cukup lama ternyata. Cukup lama. Tapi di jeda itu memang pas gue waktu itu baru-baru lulus, baru dua minggu lulus, disuruh temen gue ikut MT Nutri Food. Kata gue, ih ngapain anjir, nggak ada geologi-geologinya. Iya, Nutri Food. Terus, nggak apa-apa Bi, biar lu belajar ini, tes psikologi, kata dia. Psikotest, psikotest. Ikut lah gue. Ikut, gue lolos. Ampe 20 besar. 20 besar, diambil lima orang, turun ke bawah. Ternyata itu proses yang lima orang tuh dibutuhin untuk urgen, langsung jadi nawai sananya. Langsung interview lah. Nah, namanya, gue kan, gue terkenal tuh kalau gue ngantuk, gue ngebacet coy. Belek lah, maboknya lah gitu lah ya. Oke, oke, oke. Oke, terus, terus. Itu saat itu gue ngantuk banget. Terus, pas gue di interview pertama, gue masuk nih, chat, ke ruangan. Ditanya sama HR. Mas Arby, eh, tau Nutri Food dari mana? Dia bilang gitu kan. Terus, Mas Arby lulusan geologi? Enggak, enggak ngomong itu. Terus, gue bilang gini. Kebetulan, Mbak, saya menggunakan salah satu produk dari Nutri Food. Anjay. Sabi banget ya, sabi banget. Sabi banget, menjilat banget. Sumpah menjilat banget. Gue abis ngomong itu kayak geli sendiri, anjir. Iya, tapi itu bagus. Apa itu? Itulah, terus, apa itu, Mas? Oh iya, Mbak, saya sering olahraga. Elmen ya, Mas? Iya, Mbak, elmen. Padahal asal sebut aja ya? Di pasaran. Iya, gue selalu sebut aja. Udah gitu, interview lagi sama CEO-nya. Habis itu sama head of departemen. Ternyata gue mau ditempatin di marketing. Di marketing. Oh, sempat di marketing berarti ya? Tanya lah gue di interview sama dia sama si Akko Marketing. Mas, ini kan kalau masnya diterima, bakal ditempatin di daerah-daerah random gitu. Siap, Mbak? Gue bilang, siap. Karena kan gue bilang geologi, saya udah pernah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, sama Kalimantan. Gue bilang gitu. Yui, gokil, gokil. Yui, gokil. Sombong banget ya waktu itu ya. Udah sejam terbang. Jadinya mau di mana? Ya, pertama sih pengennya di Bandung. Atmosfernya udah familiar banget. Terus, kedua di mana, Mas? Terus, gue bilang kan, saya kayaknya kurang tertarik kalau di Pulau Sumatera atau Jawa, karena udah pernah gitu, Mbak. Udah pernah. Nggak ada tantangan. Terus, gue langsung bilang gini, oh, betul, Mas. Kita ada bukaan di Sulawesi. Salah besar berarti, Mbak. Lu bilang kayak gitu. Nah, terus gue nggak mau gue gocek lah. Gue bilang, waktu saya di Balikpapan, Mbak, itu banyak orang Sulawesi, Mbak. Gue bilang. Iya, jadi udah inilah, nggak ada tantangan sendiri bagi seorang marketer. Terus, dia kayak geram gitu lah. Jadi, Masnya mau di mana, gitu? Di Bali, Mbak. Gue bilang. Bisa, bisa. Terus, dia bilang, kenapa Mas di Bali? Karena ini, Mbak, kan memasakkan produk sehat di tempat seperti itu, itu akan menjadi tantangan tersendiri, Mbak. Anjir. Ini boleh dicontek. Gue suka, Dara, ya. Gue suka, gue suka. Hari itu juga, gue ditawarin kontrak, cuy. Marketing tuh? Suruh tanah tangan. Jadi, koordinator marketing. Jadi, langsung level, mid-levelnya lah. Gajinya lumayan. Gue, anjir, ambil nggak ya, kata gue. Berapa tuh? Boleh disebutin nggak? Berapa tuh? Di range berapa lah? Range saja range? Hampir 10 lah, hampir 10. Hampir 10. Untuk best graduate. Wow. Iya, makanya. Nah, terus. Nah, itu kan hari Senin. Hari Rabunya gue ada interview buat intern di PHE, kan. Gue bilang, ini dulu lah. Tunggu waktu gue mau nelfon bokap, kan. Ulangnya gue telpon. Marah-marahin gue. Kenapa tuh, Bang? Capek-capek kuliah geologi. Itu. Di marketing. Itu. Untuk apa lo gue kuliahin 4 tahun, gitu ya, kan? Iya, makanya. Ujung-ujungnya marketing di Nutrifut. Iya, coy. Anggir. Akhirnya gue interview dulu lah hari Rabu tuh. PHE. PHE tuh Pertamina Hulu Energi. Pertamina Hulu Energi. Yang salah satu tempat lah, ada gue sebut. Nah, itu yang agak gue bingung juga sih sebenarnya. Kenapa itu? Kan gue waktu itu sempat, jadi di angkatan gue tuh waktu itu lagi hype-hypnya geomechanic, coy. Oh, anak teknika ini kan, ya? Nah, bukan. Jadi geomechanic petroleum system. Oh, iya? Dan itu jarang banget. Dan di angkatan gue tuh, yang ngambil gue Arda, Arda Presiden ABG. Terus Lutfi, ABG juga. Cuma 4-5 orang lah yang ngambil. Nah, gue, Alhamdulillah sebelum lulus tuh, dapet apprentice di total. Oke. Di total ya, dulu PHM. Eh, sekarang PHM ya, Bang? Sekarang PHM. Ya, itu gue lagi transisi tuh. Nah, gue waktu itu ngerjain geomechanic. Di rumah Musa tuh. Gaji gak seberapa, ngerjain geomechanic. Mendingan jadi koordinator marketing. Gaji lumayan, gak, 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 gak. Di Bali lagi, kan? Anjir. Oh, jadi, setelah 5 bulan tuh, interview pertama lo tuh yang di itu tadi, Bang? Nutrifood. Nutrifood sama PHE. PHE tadi, oke. Nah, PHE pengumumannya Sabtu, kan? Nah, gue udah yakin banget tuh, karena mereka gak ada yang ngerti geomechanic. Gue ajarin si jininya. Si HRD-nya. Si geologisnya. Oh, si geologisnya. Karena gak, jarang banget orang yang ngerti geomechanic petroleum. PHE, Bang. PHE. Nah, terus, udah, katanya pengumuman Sabtu. Yaudah, gue tolak lah Nutrifood di hari Jumat. Wah. Ya, terus. Hari Sabtunya, gue ditolak PHE, coy. Ya, ampun. Wah, 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 wah. Gimana dong? Nah, itu gue udah ngedown, kan? Wah, gue udah tiap malem galau loh gue tuh. Hari Senin-nya, gue dapet tawaran kuliah S2 di Nanian University, NTU. Oh, kuliah lagi ya? Singapura. Ditawarin. Gue kira bohongan. Ternyata bener kan akademiknya nge-email-email gue. Ditawarin untuk MBA, kan? Oh. MBA? Itulah. MBA. Bukan merit by accident, bukan. Oh, bukan. Apa tuh? MBA apa jadi tuh? Menegis Master Business Administration. Yang lagi nge-happy tuh jarang jurusan. At-base, at-base lah kalau di kita ya. At-base, administrasi. At-base, at-base, at-base. Cuman, ternyata, kan gue bisa ditawarin Master Management, cuman bisa milih yang mana. Gue milihnya MBA. Ternyata, MBA itu syaratnya harus sedang bekerja. Oh. Wah. Kalau tadi diterima. Itu dia. Kalau gue ngambil, kalau gue ngambil Nutrifut, gue langsung kuliah keluar. Sekarang udah bos Nutrifut sekarang. Sekarang udah bos Nutrifut. Galau, galau, galau. Curhatlah gue sama Pak Yusi. Pak Yusi sama Pak Reza. Oh, Pak Yusi, Pak Reza. Oke. Oke. Dipanggil lah gue sama Pak Yusi sama Pak Reza. Udah lah, kata dia. Kenang orang aja, Bi. Ini ada proyekan, kata dia. Proyekan lah gue sama Pak Yusi. Dimana, Bang? Proyekan, dia gak ngasih tau perusahaannya mana. Karena sebenarnya Pak Yusi tuh somehow kayak keluarganya keluarga Migas lah. Bapaknya salah satu bos di Haliburton gitu. Gue ditawarin lah katanya, ini ada perusahaan, minta tolong gue, Bi, buat ngecek mapping service reservoir di Sukabumi. Tapi gue gak bisa, karena gue mau lahiran anaknya, anak yang pertama. Pak Yusi. Pak Yusi. Terus, dia ngasih uang tuh ke gue. Nih, Bi, lu seminggu, terselah lu mau berapa hari, ini gue kasih budget seminggu buat lu. Lu tau gak gue seminggu dikasih berapa? Berapa tuh? 6 juta coy. Wih, lumayan. Gila. Gede banget itu. Wow. Gede banget. Wow. Tapi, lu tau gak? Kan di Sukabumi, Ciletul lah. Oh, di Ciletul. Itu gue, disaranya cuma 3 hari. Nabila saya cuma 2 hari, seharinya gue jalan-jalan, Ciletul. Sisanya gue ke Bogor. Udah tuh, gue proyekan-proyekan, sampai akhirnya, Pak Yusi ngasih tau, ternyata itu barengan, sama Metco sebenarnya proyekannya. Oh, dari Pekanah. Nah, itu gue nungguin kan, nungguin, itu udah akhir tahun lah, Desember lah. Terus, gue nungguin, sampai Desember itu, kan gue sering bolak-balik kampus lah, nyari-nyari proyekan yang lain. Nah, itu gue ada 3 perusahaan yang, hampir diterima lah. Sambil proyekan ya? iya, yang pertama, PHE, OSES, lu tau gak? Yang dulunya Sinok. Wah, kurang tau. Berarti ya kita kurang tau. Oke. Oh ya, itulah. Nah, gue nungguin itu, itu yang berhentis tuh, ditawarin disana. Berhentis, nungguin, terus sama waktu itu, Metco, Metco untuk di Kalimantan. Sama satu lagi, gue somehow, ditelepon sama, lu tau Aman Mineral gak? Aman Mineral pernah denger bang? Yang Mas di Sumbawa. Nah, itu kan dia punya kontraktor gitu kan. Nah, dia nawarin gue, nelfon, nelfon berkali-kali, kan gue gak punya kosan ya. Jadi, gue disitu, diteleponin gue, gue liat, ih banyak banget nelfon. Terus nelfon, halo, Arbi, kemana aja kamu? Eh, siapa ini, so kenal banget kata gue kan. Ternyata dia, HRD-nya si itu, kontraktor Aman. Aman Mineral. Aman Mineral. Terus dia bilang ke gue, ini apa, dari perusahaan ini, bla 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 bla, kamu bisa gak untuk estimasi mas, kan segala macem, kan gue gak bisa ya. Gue bilang aja, bisa pak. Modal PD lagi kan? Iya, terus gue, itu kan yang deket batu hijau, batu hijau. Iya, betul-betul masing itu. Ya, iya, iya, yaudah jadi kamu mau rate-nya berapa? Dia bilang gitu langsung. Emang, langsung ditembak ya? Iya, langsung ditembak. Terus gue bilang, waduh pak, saya fresh grape, saya mah yang penting pengalaman, gue bilang gitu. Terus dia bilang, yaudah saya bayar pake pengalaman aja ya. Beneran dia bilang gitu? Iya, terus gue ketau, jangan dong pak. Yaudah, jadi berapa mas? Ya dari perusahaan bapak berapa deh. Terus dia langsung bilang coy. Yaudah mas, basicnya sep*****n, dia bilang gitu. Anjir. Kita kayak merasa, kayaknya bisa deh gitu. Padahal dalam hati kayak, wah gede banget. Iya, iya. Itu gue langsung kayak jolong dia pun, anjir gede banget, masalah ngerti-nggak ngerti, belakangan, yang penting gede banget. Iya, udah amat lah. Terus gue bilang, bisa pak, bisa. Bapak, siapa kapan? Gue bilang gitu. Siap, siap selalu pak. Yaudah ntar dikabarin, mungkin awal tahun buat, apa namanya, MCU. MCU itu apa? Amerika Cekat. Nah, udah tuh, gue berharap lah, berharap, awal tahun, wah ini tiga nih kan, tang ting-tung nih, yang mana nih, yang duluan nih. Yang mana nih, yang masuk duluan kan. Nah, itu gue lagi alim-alimnya lah, seorang Arbiang sholat. Oh gitu ya bang? Gue tiap hari nge-gym, ngaji, sholat, anjay. Nah, sampai mau akhir bulan, Januari, belum ada kabar juga. Akhir bulan Januari, dia bilang ngabarin, awal tahun. Awal tahun. Wah, tiga-tiganya awal tahun. Iya, nah terus, yaudah tuh, gue sholat malam coy, ini gue agak religion ya. Ini, butuh ini ya, mengadu lah ya, mengadu. Lagi-lagi sedih. Iya, lagi opik. Tolong, efek-efek sedih. Gue sholat malam, hari Rabu, gue inget banget. Hari Rabu, gue berdoa, minta dikasih kepastian lah, biar bisa bantu orang banyak, gue bilang gitu. Karena udah bosan, juga kan, di rumah terus. Hari Kamis, gue nge-gym. Gue nge-gym, gue mau taruh HP di locker coy. Gue mau taruh HP di locker. Terus, tiba-tiba ada telepon. Gue angkat kan, gym tuh, juduk-juduk, juduk-juduk gitu. Oh iya bener. Kesannya kayak gimana ya? Oh, gym priuk. Bukan, bukan, gue gocim, bukan, bukan. Gue keluar, ngangkat telepon, terus dia bilang, halo mas, ini dengan nafsan jenny ardi. Iya betul mbak. Dia bilang gitu. Terus, dia bilang, masnya available gak gitu. Terus gue bilang, available mbak, available. Terus, oh yaudah mas, besok bisa ya, ke kantor kami ada interview. jam 9, 9 pagi apa jam 10 ya, gue lupa, jam 9. Terus gue tanya, mohon maaf pak, ini dari pusat mana ya, gue tanya gitu. Dia ngasih tau pusat mana. Oh iya langsung ya? Iya, terus dia bilang, enlusa mas, dia bilang gitu. Enlusa, kata gue. Saya waktu itu, suka lari, dan ikut komunitas lari, di balik papan, gue bilang gitu kan. Kamu suka lari? Saya juga orang balik papan loh, dia bilang gitu. Wih nih, itu langsung pecah coy. Iya, itu gue langsung dalam hati. anjir, gue keterima. Gue bilang gitu dalam hati gue. Anjir, anjir.